Segment kali ini pemirsa informasi pertama datang dari Subang, Jawa Barat bahwa petugas Sapo PP dan Panwas Cam menertibkan alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di sejumlah titik di wilayah Belanakan, Kabupaten Subang. Penertiban dilakukan lantaran APK dan APS dipasang mendahului jadwal kampanye pemilu 2024 serta melanggar perda ketertiban umum. Penertiban alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS ini dilakukan petugas dari Panwas Cam dan Sapo PP, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. APK ditertibkan petugas karena masuk dalam kategori kampanye sebelum waktunya yakni berisi ajakan memilih dan mencoblos termasuk pencantuman visi dan misi. Sementara APS yang dipertibkan karena dianggap melanggar perda ketertiban umum sebelum dilakukan pertiban petugas mengaku telah beberapa kali mengingatkan partai politik dan para caleg untuk melepas sendiri APK dan APS yang dipasang. Sayangnya hal itu kurang ditanggapi dengan baik. APK dan APS yang dipasang didominasi baliho para caleg, APK dan APS itu dianggap telah mengganggu keindahan dan ketertiban. Berdasarkan ketentuan, setelah penetapan daftar calon tetap oleh KPU, seluruh peserta pemilu hanya diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sementara untuk tahapan kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.